Al-Fatihah 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 tidak melakukan aktivitas lain, semoga ilmunya berkah. Yang ketiga, sebaiknya gunakan airpon agar tidak terganggu sama yang lain. Keempat, gunakan video, menampilkan wajah agar saya bisa menyapa dari Biro Administrasi Umum, saya bisa menyapa Pak Munadi, saya bisa menyapa Mas Aziz, dan sahabat-sahabat saya yang lain. Jika bertanya, gunakan raise hand, tidak ada suara mengganggu, mic dalam keadaan mute, kecuali nanti kita banyak diskusi, saya juga minta banyak masukan, arahan dari Bapak-Ibu semuanya, siapkan alat tulis, kalau itu penting, ikuti secara penuh, bila izin, bisa share nanti ke co-host. Kita masuk ke sebuah tantangan besar, hari ini kita masuk ke era namanya era VUCA, jadi sebuah era di mana era itu merusak ternyata. Kenapa bisa merusak? Karena memang tantangannya saat ini adalah tantangan yang luar biasa. Disruption itu adalah sebuah era di mana era itu mengganti semuanya. Contoh, dulu ada taksi, sekarang diganti dengan namanya Gojek sama Gokar. Dulu ada yang namanya supermarket, sekarang Hipermat, 3 grade tutup, matahari 4.000 orang dirumahkan. Itu incumbent. Kalau incumbent, kapus. Disruptornya apa? Perusahaan yang mungkin bergerak di bidang pendidikan. Luar biasa. Salah satunya adalah kita bisa lihat bagaimana EDX. EDX ini disruptor. Disruptor adalah sebuah organisasi, sebuah bisnis yang besar, sebuah hegemoni kekuasaan yang bisa jadi menghancurkan incumbent. EDX ini luar biasa, Pak. Jadi kampus yang didirikan oleh Hartford University di tahun 2012, kerjasama sama MIT, kerjasama sama Stanford, kerjasama sama Hartford, dan mereka punya 1.300 kursus. Berupa rekaman video, berupa forum diskusi, berupa silabus, berupa kerangka berpikir yang jumlahnya cukup banyak. Dan itu dibagikan kepada para mahasiswa secara daring. Artinya ketika Uni Sula tidak mau merubah mindset mereka, Uni Sula tidak mau bergerak maju, masih menggunakan mindset lama, kita nggak tahu. Apakah Uni Sula 10 tahun yang akan datang masih ada atau tidak? Saya tidak menakuti, karena saya mengawal banyak bisnis, dan mereka beberapa off. Ya, SPBU yang tadi malam salah satunya. Kalau seandainya SPKLU sudah ada di setiap rest area, maka apa yang dilakukan sama SPBU? Dan Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa saya tidak akan pernah berhenti untuk mengkampanyekan mobil listrik. Jawa Bali hanya Rp60.000. Jawa Bali. Pakai listrik. Di rumah Anda seteru 17 jam, di SPKLU hanya 1 jam. Rp62.000. Maka kalau kita tidak berpikir bagaimana tantangan ke depan luar biasa, mau dibawa ke mana kampus Uni Sula? Maka tanggung jawab bukan hanya pada Pak Bejo. Tanggung jawab bukan hanya pada para pimpinan, leader. Tapi diskusi saya kemarin dengan Pak Sarjuni, bahwa Uni Sula beda sama undik. Uni Sula beda sama kampus lain. Uni Sula harus di different campus, be a different campus, to be number one into one. Tidak usah muluk-muluk. Dimulai dari mana? Tidak dimulai dari organisasi, tidak dimulai dari eksternal, tapi organisasi tidak akan berubah. Organisasi tidak akan pernah berubah. Sebelum orang-orang yang ada di dalamnya berubah. Dimulai dari rektor, warek, dekan, pendik, seluruh jajaran. Security, cleaning service, penjaga masjid, semuanya. Maka welcome to disruption era. Sebuah era yang akan menghancurkan incumbent. Tolong perhatikan, tolong perhatikan, tolong perhatikan, tolong perhatikan. Masalah kita satu, kita menyelesaikan tantangan hari ini di kampus Unisula dengan solusi kemarin. Ini salah besar. Harusnya kita menyelesaikan masalah hari ini dengan masa depan. Dulu gini juga bisa kok. Gak usah repot-repot deh. Paling juga gitu, gaji gue juga segini. Ini kan bahaya. Maka siapapun kita, 130 orang yang berada di majelis Zoom ini. Mari sama-sama kita berpikir bagaimana caranya agar Unisula, tolong perhatikan, tolong perhatikan, tidak meluluskan mahasiswa-mahasiswa yang sudah gak dibutuhkan sama pasar. Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Agama Islam. Sama, lulusannya sama dengan kamu selain. Sama. Orang-orangnya sama. Bahkan, maaf, secara intellectuality, ya kita mungkin bisa jadi sama. Atau mungkin lebih rendah. Maka yang bisa kita lakukan adalah, saya sepakat dengan Pak Sarjuni, bahwa Islamisasi adalah salah satu kunci utama. Membangun peradaban Islam, membangun peradaban hidup secara Islam. itu. Jadi, bahasanya beliau, Islamisasi ilmu. Itu target. Ini, welcome to era Fuka. Sebuah era yang kita gak tahu ke depan, besok gak tahu apa yang terjadi. Sepuluh tahun yang lalu, saya gak pernah mikir, Gojek ada. Sepuluh tahun yang lalu, saya gak pernah mikir kalau kalau lewat tol, itu cuma pakai kartu. Pasti harus ngantri dulu, Bapak Ibu mungkin pernah merasakan ya, lima tahun yang lalu, bagaimana kita ngantri di pintu tol tembalang itu, panjang banget, karena harus bayar, minta kembalian, susah repot. Dan hari ini terjadi. Artinya, bukan hanya sekedar digitalisasi, tapi juga Islamisasi. Oke? Itu dia. Jadi, shopping juga berubah kan? Para tendik, yang dulunya belanja ke offline, sekarang bisa online. Bahkan istri-istri saya bahagia, istri di rumah sekarang jarang keluar rumah. Walaupun banyak tamu ya, dari ekspedisi, ungiri barang banyak banget, tapi mereka gak keluar rumah. Jadi, sudah berubah mereka. Cara hidup kita, cara pandang kita, cara menikmati new normal sudah berubah. Public transport sudah berubah. sekarang Bluebird sahamnya terjun payung. Sampai Bluebird nembusi Pak Jonan. Waktu itu menteri perhubungan. Udah deh, larang saja tuh Grab, larang saja tuh Gokar. Yang terjadi, mereka gak sanggup menahan laju disruptor yang ada di Indonesia. Sehingga, ya saat ini, manajemen Bluebird mereka harus masuk ke manajemen Gokar untuk bisa bersinergi. Walaupun mereka sekarang sudah melakukan sebuah transformasi organisasi hampir seluruhnya mereka pakai mobil listrik. Jadi SPKLU-nya ada di Soekarno-Hatta, ada di berbagai kota, salah satunya di Fatmawati, Jakarta Selatan. Final, kita lihat, saya juga kemarin habis memberikan motivasi di salah satu kampus cukup lama, cukup tua di Semarang dan gedung mereka baru, tapi mereka khawatir karena lulusan-lulusannya sudah tergantikan oleh Mesir. lulusan-lulusannya sudah tergantikan oleh aplikasi, lulusan-lulusannya sudah terganti oleh digitalisasi. Terus, what's next gitu? Coba deh, bayangkan, kita bisa belajar bagaimana yang disebut dengan ruang guru ya. Ternyata, beberapa minggu yang lalu itu lebih dari 9 juta user Om Belva kan? Jadi, didirikan 2014 dan sudah cukup banyak dan mereka tidak ada gedung, mereka tidak ada tempat yang besar, mereka tidak ada ruangan yang luas, tidak ada auditorium yang gede, menampung banyak orang, mereka hanya diperiakan segelitir orang. Dan itu bisa, user-nya bisa lebih dari 10 juta. Maka, if we can transform now, it's very dangerous, sangat bahaya, Bapak-Ibu semuanya. Bukan hanya sekedar tanggung jawab dosen, tapi tendik sebagai garda terdepan untuk apa? Untuk serving mahasiswa, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siapa? Kepada pihak eksternal, kepada pihak ketiga, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. ini kan bahaya. Finance. Di Uni Sola pasti ada Fakultas Ekonomi. Dan bisa dibayangkan saat ini hampir beberapa orang-orang mengeluhkan tentang sepinya nasabah di bank. Kenapa? Sekarang aplikasi sudah sangat mudah. Kalau kita mau jadi nasabah baru, kita nggak perlu ke bank, cukup dari rumah, video call, barcode, foto NPWP, kirip, by phone, langsung. Besok, buku tabungan, ATM, datang di depan rumah. Very simple. Maka kalau kita masih menggunakan cara lama, pendaftaran mahasiswa baru sangat rumit dan ribet, selesai. Healthy. Saya dari 2014 mendampingi terus RSUP Dr. Karyadi dengan 4200 pegawai. Dan hari ini digitalisasi sangat luar biasa. Orang-orang yang mindsetnya lama, yang bertentangan dengan kebanyakan orang dari golongan kita, milenial, mereka adalah kolonial, yang usianya mungkin lebih dari 50. Mereka takut. Nanti kalau digitalisasi, kita nggak bisa nambah dong. Maksudnya nambah ya. Sehingga mereka takut. dan mereka sempat menggadang-gadang untuk menghalangi agar program digitalisasi ini tidak berjalan. Terjadi? Terjadi. Karena ketika tidak ada digitalisasi, mereka bisa merauk keuntungan di luar gaji mereka lebih dari berapa juta. So, hati-hati. Kalau kita tidak berpikir mulai hari ini tentang FUKA era in the end. energi, terbaharukan. Itulah kenapa founder-nya Tesla, mobil listrik pertama yang digadang oleh founder-nya siapa? Dia bilang, saya akan berhenti untuk menjejakkan setiap jengkal di semua tanah di dunia agar mereka pakai mobil listrik. Kenapa? Terbaharukan. Dan bersyukur. karena Indonesia adalah simpenan nikel terbesar di dunia. Itulah kenapa bisa jadi 10 tahun yang akan datang welcome to mobil listrik. Yang paling murah sekarang 650 juta. Hyundai, IONIQ. Kemudian pertengahan 2021 akan datang ke Indonesia. Dari Wuli, harganya di bawah 100 juta, 80 juta, tapi hanya bisa dinaiki oleh dua orang. Maka, selamat tinggal. Kalau kita tidak mau berubah, bisa jadi kita akan seperti dinosaurus. Besar, tapi punah. Maka, UNISULA adalah kampus besar. UNISULA adalah kampus yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman. Untuk itu, mereka harus berbenah mulai sekarang. Bukan hanya pimpinan, tapi seluruh elemen. Dan hari ini saya bersyukur, saya bisa bicara di hadapan Anda, sehingga transfer knowledge ini, transfer motivasi ini, transfer kegelisahan ini, membangkitkan semangat kita untuk terus berbuat, melakukan inovasi. Perusahaan juga berubah, kan? Pizza, Anda bisa lihat di Pedurungan, di Sambiroto, di Telogosari, banyak menjajakkan pizza di pinggir jalan. Rumah sakit, isolasi mandiri. Bahkan KFC bukan jualan ayam sekarang. KFC jualannya apa itu? Fokus ya. Sama sih, bukan hanya itu. Beberapa klien yang saya tangani pun juga sama. Mereka sharing hal yang sama tentang kegelisahan mereka. Kemarin saya sharing di hadapan timnya Bu Kofifah, dan Alhamdulillah kami diberi izin untuk berbagi dengan seluruh ekselon 3 di sana, karena kegelisahan Bu Kofifah. Terhadap apa? Terhadap tantangan 2021. Apakah pandemi ini akan berakhir? Ternyata kalau kita melihat sejarah bagaimana virus influenza pandemi ini tidak akan berakhir. Maka kita harus memiliki mindset bagaimana menjalani kehidupan dalam kenormalan-kenormalan baru. Saya diminta diberi kesempatan untuk presentasi di hadapan Pak Rektor Prof Fathor Rohman Rektor Unes dan saya langsung kasih buku buku judulnya Kepemimpinan Bertumbuh ini bukunya beliau belum sharing bagaimana membangun sebuah peradaban besar dimulai dari pandangan hidup sebagai seorang leader. Maka target utamanya implementasi worldview ke dalam mata kuliah ini luar biasa. Ini salah satu dari program kita ke depan karena semoga tidak sakit hati bisa jadi hari ini buddha'i lagi mati suri. Buddha'i hanya sebatas wacana. Buddha'i hanya sebatas cara pandang. Buddha'i hanya sebatas stiker di mobil. Buddha'i hanya sebatas slogan di tembok. Buddha'i hanya sebatas itu. Buddha'i hanya sebatas sholat jamaah di musjid. Buddha'i hanya sebatas baju muslimah yang rapi. Sebatas itu. Padahal fondasi kekuatan utama buddha'i bukan di situ. Nanti kita akan share. Tapi saya minta guru saya Pak Sarsuni untuk bisa sharing tentang bagaimana buddha'i ke depan. Tapi saya bicara dari ranah yang lain. Bahkan saya diminta kemarin saya ngobrol dengan Prof Jawahir Tantowi guru besar dari UI Universitas Islam Indonesia saya sampaikan juga ke mereka bahwa beliau sampaikan begini Mas hari ini banyak ahli hukum hari ini banyak pakar hukum tapi mereka hanya bicara masalah hukum tapi implementasinya zero nol nol besar lah terus kalau guru besar ngomong gitu lah kita yang begini terus mau ngapain kan miris lembaga pendidikan ini Universitas Islam Indonesia kemarin saya mengisi tiga angkatan di sana sama kegelisahan mereka sama maka hari ini mari sama-sama teman-teman Tendik teman-teman Tendik teman-teman Tendik teman-teman Tendik kunisulah sama-sama jangan pernah berpikir ini antara Anda dengan Pak Bejo jangan pernah berpikir ini antara Anda dengan Kepala Biro jangan pernah berpikir ini hanya antara Anda dengan Kampus tapi ini pertanggung jawaban Anda kepada Allah ini bukan mu'amalah Anda dengan Kampus ini bukan hanya mu'amalah Anda dengan Sekretariat ini bukan hanya mu'amalah Anda dengan Dekan bukan bukan sebatas itu tapi mu'amalah Anda dengan Allah sudahkah kita memberikan yang terbaik masih mendengar suara saya masih Alhamdulillah Masya Allah oke wah Pak Munadi ini luar biasa salam hormat Pak Masya Allah salam hormat dari saya Masya Allah oke bahkan kita lihat sama-sama ini ketika diskusi dengan mereka yang terjadi ini Pak SDF nggak kompeten mereka susah diajari digital ya kan bikin grup zoom juga susah breakout room di zoom ternyata ada oh ada ya jadi gap tech lah ya rendahnya produktivitas apalagi kemarin saya diundang oleh salah satu grup kementerian kementerian keuangan ya Mas ini gimana anak-anak saya nih masa work from home kayak holiday liburan mereka jadi kemarin saya kasih salah satu modul terbaik kami yaitu smart productivity bagaimana membangun produktivitas dengan cara yang smart hilangnya motivasi males lah nggak ada kabiruh tenang aja santai nggak ada lihat males lah kenapa karena tidak ada saling motivasi satu sama lain maka saya mengapresiasi ini semoga kita melibatkan banyak pakar kita melibatkan banyak ahli apalagi ahli viking luar biasa ya padahal saya bukan ahli agama ya semoga bisa berbagi dengan bapak ibu saya demi Allah tidak menggurui hari ini saya hanya ingin berbagi karena disini juga banyak orang-orang yang lebih hebat lebih soleh lebih mulia daripada saya mohon izin saya berbagi ya ini saya berbagi pengalaman saja karena ada sudah mungkin seratus lebih korporat lembaga yang sudah kami ampuh dari tahun 2006 kemudian pengembangan berjalan sendiri-sendiri gap yang tinggi yang pimpinan sudah lari bawahnya masih merangka itu terjadi kohesifness yang lemah saling prasangka saling persepsi sakit hati satu sama lain gak mau nyapa diem-diem itu terjadi lemahnya inovasi jadi eh enak aja biar pimpinan yang mikir menggaji mereka besar juga nah ketika karyawan mereka tidak memahami esensi dari bagaimana visi besar unisula maka banyak karyawan yang mereka menggunakan maksimal setengah tenaga potensi mereka perhatikan ini penting ketika karyawan mereka hadir di unisula hanya sebatas fisiknya saja berarti sesungguhnya mereka tidak benar-benar hadir secara utuh ya ini penting maka potensi yang dia keluarkan hanya sedikit maka kekuatan kontribusi yang dia keluarkan tidak maksimal gimana solusinya sabar ya simpat menyalahkan antara satu bidang dengan bidang yang lain satu biru dengan biru yang lain persepsi yang terjadi gak usah pakai dia lah ini bahaya kebutuhan komunikasi namanya bottleneck saling mendiamkan ini bahaya terjadi mas banyak apalagi walk home saya banyak mendapatkan masukan dulu saya mikir walk home itu enak saya bisa kumpul sama keluarga saya bisa menikmati bersama dengan mereka lebih lama saya bisa hemat bensin saya seneng banget tapi yang berjadi mereka mengeluh ternyata kerja di rumah itu kwadratnya capek dan stres lebih besar paket data habis wifi nya lemot internetnya kecil anak seri ganggu suami ngeributin suami sukanya baper suami sukanya apa layeh-layeh bikin males sepet pandangan mata maka yang bisa kita lakukan adalah ini bahkan ini bahkan Thomas Likona mengatakan tanda-tanda kehancuran sebuah organisasi na'udzubillah suman na'udzubillah adalah ketidakjujuran yang membudaya pengaruh per grup jadi grup-grupan ada korupsi ada tanda tangan dobel ada manipulasi kwitansi ini bahaya meningkatkan meningkatkan kecurigaan satu dengan yang lain ini bahaya jadi saling meningkat kecurigaan penggunaan penggunaan bahasa yang buruk ada cebong ada kampret kemudian penurunan etos kerja menurunnya rasa tanggung jawab sebagai individu ngapain sih sholat-sholat tahajud itu kan pribadi ngapain diajak-ajak ngapain diwajibkan sehingga ngeluh sehingga curhat di sosmed sehingga semua orang tahu statusnya di WA perhatikan ketika anda mengeluhkan tentang kebijakan unisula anda sesungguhnya sedang menelanjangi rumah anda sendiri menelanjangi diri anda sendiri cakapkan itu maka saya sepakat dengan Pak Rektor maka mari menahan diri jangan semua dikeluarin jangan semua dicurhatin hakikannya orang itu lebih senang melihat penderitaan kita orang lebih senang melihat keburukan orang lain ketika kita melihat keburukan orang lain kita terus merasa menjadi orang paling baik sedunia ya kan berkata dengan diri pastikan yang baik yang baik-baik saja karena setiap huruf akan dipertanggungjawabkan setiap update akan dipertanggungjawabkan hati-hati akan ada sebuah masalah mungkin tidak ada yang melihat mungkin anda tutup pintu mungkin anda tutup kurden mungkin ada matikan lampu tapi demi Allah tahu maka tangan dan kaki akan menjadi saksi ketika nanti dia melahir perhitungan maka Thomas Nikona benar peradaban ini akan berganti maka yuk pastikan sama-sama kita beri dan ambil alih untuk memberikan kontribusi itu dia terus gimana solusinya solusinya spiritual self-driving bagaimana membangun dari dalam diri dari dalam diri dengan past on spirituality oke kenapa ini penting salah satunya kemarin adalah diskusi saya dengan Pak Sarjuni ada namanya apa ya kemarin type jadi ta'aruf islamic diskus ini penting bagaimana mengenalkan program pengenalan spiritual islam berdasarkan pandangan hidup organisasi semoga saya tidak salah bahasa beliau islamisasi jiwa masya Allah jadi kalau dosen baru sebelum mereka terjun mereka harus dapat yang namanya type ta'aruf islamic diskus kemudian dosen yang sudah masuk tendik yang sudah lama mereka dapat budai internalisasi jadi bagaimana tetap menjaga agar nilai-nilai ini bisa tetap bertahan maka penting bagaimana program-program ini semoga bisa disupport oleh Pak Rektor untuk membangun organisasi kita lebih baik gimana caranya ini ada enam hal yang pertama transform yang kedua invest yang ketiga improve yang keempat explore yang kelima commitment yang ke enam kita bahas satu-satu ini harusnya training dua hari tapi saya dikasih waktu Pak Rektor satu jam masya Allah luar biasa cuma nanti ada beberapa yang harus saya cut kita mulai dari yang pertama transform mindset kita cerita dulu di Jepang tahun 1923 itu ada sebuah gempa bumi yang dasyat saat itu semua bangunan rombok rombok semua gedung rombok ada satu gedung satu bangunan yang tidak rombok namanya Imperial Palace Hotel setelah diteliti ternyata hotel ini menggunakan fondasi yang tahan gempa artinya apa kuncinya dimana fondasi fondasi ini penting maka mindset seorang karyawan seorang tendik menjadi fondasi untuk mendangun organisasi di Udi Surah sepakat sebentar bahkan Pak kan Ria Bank Menteri BUMN sebelum dari Surabaya yang paling sulit itu mengubah mindset paling sulit maka sebagus apapun program sebagus apapun kinerja dari leader sebagus apapun sistem struktur prosedur di organisasi dipendik kalau mindset yang tidak dirubah bahaya nah perubahan ini harus diarahkan oleh para leader maka leader fokus penting kontribusi mereka untuk apa untuk men-transvert mindset yang benar sebagai seorang tendik di masa pandemi seperti ini di era buka hari ini itu sangat penting maka kalau ingin merubah bagaimana mindset orang-orang yang ada hari ini sebenarnya konsep buddha yang luar biasa dimulai dari Prof. Prof. kemudian dilanjutkan oleh Pak Anies dilanjutkan oleh Bapak Prabowo dilanjutkan oleh Pak Bejo ini harus berkelanjutan tidak boleh berhenti Anda bisa bayangkan Berskolifah itu 14 tahun dibangun tingginya ada 164 lantai bandikan Berskolifah dibandingkan dengan gubuk yang hanya dua hari bangunnya mungkin cepat tapi kalau dirobohan gampang Berskolifah nggak bisa fondasinya Anda bisa lihat itu bagaimana di Google maka program transformasi buddha harus diarahkan oleh para leader di awal gimana caranya refreshment buddha yang kedua pelatihan ini diharapkan memasukkan nilai-nilai keislaman ke dalam kurikulum sehingga dosen tidak sebatas mengajar pending bukan sebatas menjalankan PPA dan job desk tapi mereka memasukkan nilai-nilai buddha diaktifitas kegiatan mereka sehari inilah yang harus kita bangun strong mindset ini ada game-nya seharusnya tapi karena mencari sehingga kita tidak bisa maksimal untuk melaksanakan game tapi masih fokus Bapak Ibu teknik ya Alhamdulillah strong mindset sama dengan apa strong why kita lihat sama-sama nah ini ini ada bukunya nah ini bukunya ini bukunya start with why 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 dikara oleh Simon Sinek beliau belajar bagaimana membangun organisasi besar dimulai dari why apa itu why reason apa yang reason sebuah alasan kenapa saya menjadi seorang pending saya cerita di rumah sakit dokter Karyadi saya konsultan 2014 saya melakukan pengukuran di sana dan pengukuran itu hasilnya sangat luar biasa akhirnya kita berikan program intervensi kita bangun secara bertahap sampai hari ini pun itu belum selesai karena building mindset membangun manusia membangun people itu jauh lebih sulit daripada membangun sebuah bangun maka ada sebuah kalimat dari seorang perawat yang menatakan bahwa mas ketika saya merawat pasien sesungguhnya saya sedang membayangkan saya merawat seorang ibu yang melahirkan saya jadi ketika kita merawat ibu masih kita maksimal ketika kita merawat ibu dan ibu sekarang kritis makan itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk mengeluarkan semua potensi melayani beliau meluangkan waktu tenaga pikiran energi untuk menghabiskan waktu bersama dengan beliau ini ketika seseorang mindset yang sudah benar bahwa bekerja di karyadi bukan sekedar bekerja untuk pimpinan bekerja di unisula bukan sekedar ini muamalah saya dengan kampus tapi sebagai sebuah bentuk pengabdian kepada Allah bahwa sesungguhnya tidaklah diciptakan jindan manusia kecuali untuk ibadah apakah ibadah hanya salat berjamaah di masjid unisula apakah ibadah hanya salat tahajud apakah ibadah hanya sebatas puasa zakat haji no senyum Anda kepada mahasiswa yang mengajukan pengujuran SPP itu ibadah bantuan Anda melayani mahasiswa itu ibadah pelayanan terbaik Anda ketika mahasiswa itu nyebelin itu ibadah kesabaran Anda ketika melayani suami yang maunya menang sendiri egoismenya itu ibadah kelapangan hati Anda menanggapi istri yang suka marah-marah istri yang heboh istri yang jutek istri yang ambekat itu ibadah maka ibadah tidak sebatas Anda hanya fokus ritual pertanyaannya adalah what's the big why apa alasan besar Anda di Indonesia apakah hanya cari duit apakah hanya nunggu gaji di tanggal muda ya yang penting tanggal satu saya terima gaji selesai apakah begitu kalau kerja sebatas kerja kambing juga kerja cari makan maka jangan sampai kita kerja hanya sebatas kerja apa yang bisa diberikan kampus sama kita enak 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 masalahnya yang memberi risiko anda itu bukan uli sula yang memberi risiko anda itu bukan pimpinan anda bukan bendahara yang memberi risiko anda itu Allah maka jangan pernah berharap kepada kampus jangan pernah berharap kepada uni sula berharapnya berharaplah bergantunglah bersandarlah minta sama Allah uni sula walaupun pak rektor bendahara keuangan sudah memaksimalkan diri kalau Allah tidak bergantung bagaimana maka penting mari perbaiki tahu kita saya kemarin gagal mengisi sebuah training di sebuah instansi besar BPSDM Kalimantan Tengah harusnya saya berangkat Bismillah tapi tiba-tiba gagal saya terbang masuk ke di mana-mana baru bulan kemarin lalu apakah saya menyalahkan Kalimantan Tengah saya menyalahkan BPSDM saya telpon mereka tidak saya evaluasi kenapa rezeki dari Allah kok tidak masuk ke kantong rekening saya bisa jadi banyak dosa mari sama-sama pandemi ini pandemi mahluknya Allah berapa banyak kita menyalahkan pandemi PHK terjadi di mana-mana perdagangan semakin sulit mahasiswa sudah semakin berat datang ke kampus sehingga banyak kantin banyak warung-warung yang sepi mari masalahnya bukan di pandemi masalahnya bukan di di galak di hidup ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah di sahih beliau mengatakan bahwasannya barang siapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya di yang seharusnya dihadapkan wajahnya Allah tapi yang diharapkan adalah untuk mendapatkan dunia maka dia tidak akan mendapatkan wajah sudahkah ini dijelaskan kepada para mahasiswa sudahkah ini masuk ke dalam top of mind darah daging mereka bahwa ini saya punya seorang guru luar biasa beliau sahabatnya adalah dosen kedokteran suatu ketika di kelas nanya apa tujuan Anda masuk FK untuk kemuliaan Pak sebagai bentuk kemanusiaan menolong orang lain bullshit bohong itu Anda masuk kedokteran dalam rangka untuk mendapatkan banyak materi dan uang benar maka hadis ini muncul hati hati maka penting sebelum kita menyampaikan kepada mahasiswa dosenya pendiknya seluruh jajaran di unisulah mereka harus paham hadis ini ini kan hadis yang menakutkan Pak ini hadis yang paling berat saya dengar Anda ngaji Anda belajar yang Anda cari uang selesai maka mari luruskan teman-teman pendik disini berkumpul 130 orang mari kita bersihkan hati jangan-jangan cekis sarat jangan tertunda bonusnya telak bisa jadi bukan karena yang lain tapi dosa-dosa kita dosa kita sama suami dosa kita sama istri dosa kita sama pimpinan sama bawahan sama tim istighfar 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 angka penting mindset bagaimana membangun personal baby yang kedua invest new skill ini ada skill baru oke yang bisa jadi sudah melakukan dilakukan di kampus kita karena organisasi harus berubah di ambad ke-20 kita ada learning hingga mendapatkan informasi di ambad 21 gak cukup hanya learning kita harus thinking sehingga kita bisa berinovasi salah satunya adalah kreatif thinking disebut kreatif kalau memulai tiga satu itu harap baru dua manfaatnya besar tiga itu surprising mengejutkan maka teman-teman pendek penting ini untuk belajar ini kreatif thinking poinnya ada lima satu radian thinking jadi berpikir menyebar gimana caranya biar bisa berpikir menyebar anda anda harus banyak ketemu orang-orang baru jangan ya lo lagi lo lagi bro bro sepet lihat wajah lo dari 10 tahun yang lalu ketemunya ya doi lagi doi lagi anda harus banyak ketemu orang baru salah satunya masjid adalah tempat terbaik anda menyapa pak rektor anda menyapa pak dekan fakultas lain anda menyapa pending lain anda menyapa mahasiswa sehingga anda punya wacana baru yang bisa jadi sebelumnya belum pernah anda pikir radian thinking oke yang kedua adalah kreatifitas itu bisa dikembangkan kreatifitas masih fokus masih start masih masih ini kayaknya harus ada game dulu oke sebelumnya oke saya mau bagi-bagi aja buku 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 kira-kira ini gambar apa ya ayo bagi-bagi hadiah buku saya buku di lemari ayo kira-kira gambar apa masakan masakan apa boleh chat ya masakan tradisional masakan tradisionalnya apa ayo itu ada mangot wih ada kita mau bangun ayo bu kita sarapan bangun aku belum tepat oke apa lagi yang lain boleh chat kita bangun ustad ya ustad ya ada ada kawan sampean pas kuliah itu siapa bu prahita asyallah itu dulu di bola saya pak rahita itu konsol kuliah diudip dulu apa lagi gudeg jugja siapa tadi yang jawab tadi sunarti fw bapak asyallah ibu sunarti ibu berhak bener gak ya gudeg bener gak kayaknya lihat betul ibu berhak mendapatkan satu buah bu ini buku ketiga saya saya kebetulan alhamdulillah buku keempatnya white culture kenapa budaya penting nah buku ketiga ini berhak ibu dapatkan nanti pas saya soan ke pak rektor saya insyaallah mampir ke fakultas ekonomi matur sun namanya siapa sunarti bapak ibu sunarti ya kita kembali ke jalan yang benar biar tidak ngantuk oke oke ya nah ini penting tantangan untuk para tendik jadi bagaimana agar mereka melakukan banyak inovasi sehingga mahasiswa dimudahkan pelayanan kepada pihak luar bisa lebih mudah jadi orang jadi lebih mudah untuk apa dan lebih bahagia terutama akibat dari ketika mereka dimudahkan maka kaedah dalam sebuah penelitian tentang kreatif teaching ini satu bahwa otak manusia punya kemampuan untuk membangkitkan konsep baru jadi konsep tidak harus datang dari rektor konsep tidak harus datang dari leader konsep tidak harus datang dari pimpinan tapi konsep baru bisa jadi datang dari pendik caranya gimana mas di satu fakultas ada berapa orang pendiknya FE 38 38 kalau masing-masing dari 38 pendik itu mereka kalau masing-masing pendik mereka mengusulkan 10 inovasi baru everyday maka Anda akan menemukan banyak inovasi untuk servicing other untuk melayani mahasiswa melayani orang lain ini penting nanti ini ada sebenarnya ada ada trendingnya sendiri tapi bukan hari ini ini kita bagaimana fikir leadership untuk para attending yang kedua critical thinking berfikir kritis buat apa sih mas selama ini kita sering hoax kita sebar hoax kita komen hoax kita viralkan itu dosa makanya di al-hujuran disampaikan bahwa jadi hati-hati contoh eh ternyata kalau anak-anak makan permain karat itu masuk usus bahaya ya bener gak Anda harus banyak nanya bener gak kalau permain karat itu berbahaya ternyata permain karat itu akan keluar bersama dengan fesas jadi kotoran so gak usah galau so gak usah heboh so gak usah ribut papa tuh gara-gara beli permain karat sembarangan tuh si anaknya tuh perutnya sakit gara-gara makan permain karat ususnya mutir Masya Allah bapak jadi korban sehingga ini terjadi apa eh terjadi pertengkaran tidak bisa dialakkan maaf Masya Allah gara-gara beli program obat diet Masa obat diet seminggu bisa turun 20 kilo kan gak mungkin iya mama ini mungkin oh cek cok terjadi maka penting hari ini kita harus berpikir kritis gimana caranya konfirmasi gimana caranya tambahin bener gak sih infonya dari mana bener gak saya konfirmasi loh keatasan eh bener tuh jadi Anda harus banyak konfirmasi marojiknya dari mana sumbernya soheh atau tidak jangan sampai eh ternyata si ibu itu pelakor oh masa iya iya astagfirullahaladzim kan aneh di sebuah kampus islam yang ngajarin islamisasi ilmu tapi kita lagi masih dihebohkan dengan halal receh gitu maka bapak ibu tendik yang saya muliakan penting untuk apa memahami bahwa berpikir kritis itu penting dengan bertanya Anda akan menerima penjelasan bertanya question dan dengan penjelasan Anda akan berpikir lebih dalam untuk mengambil keputusan bapak ibu teman-teman tendik pernah ya dulu ada kamera fuji film atau kodak dulu kan masih manual kira-kira kalau manual Anda ekspor dengan hari ini otomatis kameranya hasilnya lebih bagus mana lebih bagus manual lebih tajam karena Anda benar-benar bisa lihat mempertimbangkan fokusnya jaraknya beda dengan hari ini begitu juga dengan berpikir kritis kalau berpikir langsung jawab langsung komen langsung nyebar itu memang gampang tapi hasilnya agak bagus maka penting hari ini kita seperti kamera manual tanya dulu konfirmasi dulu pertimbangkan dulu sehingga setelah kita keluarkan jeprek hasilnya lebih bagus ya itu dia eh gudegnya muncul lagi ibu ini kayaknya ingat biar yang dapat tadi yang gak lupa ya oke yang pertama apa tadi spiritual self-driving halo yang pertama apa spiritual self-driving masya Allah man set the big why man set diperbaiki yang kedua new skill anda harus punya skill baru untuk menghadapi era buka kenormalan baru yang ketiga leadership skill what is leadership menurut John C. Maxwell leadership adalah the ability to influence the other kemampuan untuk mempengaruhi orang lain ya itu dia menurut siapa tadi bu menurut menurut siapa Bu Suryani Bu Antis Pak Arifin kemudian Bu Hidayah Tussoliha menurut siapa tadi John C. Maxwell mengatakan apa bahwasannya leadership is influence bagaimana cara anda mempengaruhi orang lain suka nginjin Pak Iwan Praposo Masya Allah beliau masih ada di India kayaknya ya Pak Singkat Pratama Pak Khairul Anwar Pak Aswar Anas Masya Allah ada wali kota Jember ini eh Bajuwangi ya Sugeng Enjing Pak Udi Mulyanto Masya Allah ini guru-guru saya semuanya dari BSDI Pak Agung Sugiyarto Bu Septa Pak Edy Bu Reni Mas Ariza Muflis Masya Allah ya luar biasa ini ada kawan lama saya Mbak Hita ya iya betul Pak Sukijan Bu Alif saya lanjut dulu ya iya Masya Allah Mbak Ida buka ada sesi khusus ya iya saya sambil dengerin nih sambil kerja wih luar biasa kerja 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 ya iya betul leadership how to influence the other bagaimana cara mempengaruhi orang maka teman-teman tendik Mbak Indra Mas Aswar Anas Mbak Wiwit Mas Dedy ketika Anda punya skill kemampuan mempengaruhi orang segini maka ada potensi ada potensi leadership Anda segini ketika Anda kemampuan mempengaruhi orangnya segini maka Anda punya potensi memimpin segini kalau kemampuan leadership kemampuan mempengaruhi Anda segini maka Anda potensi memimpinnya segini artinya apa jadi leadership idiotic dengan pengaruh 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 influence hati-hati untuk yang ibu-ibu bisa jadi banyak diantara kita laki-laki yang pintar leadershipnya pintar mempengaruhi itulah kenapa harus test on leadership berdasarkan spiritualitas itulah kenapa kemarin ketika saya diskusi diminta oleh Pak Wali masih indi ya beliau sampaikan penting bagaimana setiap insan hari ini di kota Semarang punya nilai-nilai leadership jadi leadership beliau kita belajar banyak walaupun memang untuk membangun sebuah kota beberapa tahun yang lalu didedikasikan sebagai smart city the best city kota terbaik oleh Singapura salah satu foundernya di sana tapi memang kalau SDM tidak dibangun bahaya ya jadi ada taman dibangun lampunya dipasang lampunya dipasang siap malamnya hilang trotoar papinya hilang besi di jembatan arah dari unisola ke bandara baru itu ada jembatan kan ada besinya itu untuk pegangan itu dibangun beberapa juga sudah hilang walking space untuk jalan itu beberapa doa rusak artinya apa bahwa untuk membangun organisasi untuk membangun sebuah peradaban tidak cukup hanya dibangun sistemnya tidak cukup hanya dibangun fasumnya tidak cukup hanya dibangun fasilitasnya tidak cukup itu semuanya tapi yang lebih harus kita dahulukan membangun people-nya orang-orangnya SDM-nya maka di kepemimpinan Pak Benjo ini sudah seharusnya yang mungkin selama ini kita abai building people membangun orang hari ini kita bangun orang-orangnya bangun dosennya bangun tenaga ahlinya bangun pendeknya sehingga akreditasi kita bisa pertahankan dengan sebaik-baiknya dan capaian 2021 kita bisa dapat berarti organization to transform zombie-baiknya dimulai dari orang-orangnya leader pendek dosen seluruh tim support bangun oke kita belajar dari beliau bagaimana Semarang sekarang insyaallah akan dibangun lingkar jadi lingkar itu menghubungkan gunung pati muter sampai bandara baru muter jadi Semarang dikelilingi oleh lingkar lingkar dan di bandara lama itu nanti ada Pearl of Semarang Pearl of Semarang itu adalah seperti reklamasi begitu yang disana akan banyak beberapa pusat ibu kota Semarang disana nanti ada banyak peradaban peradaban kecil muncul ini disupport harusnya bagaimana membangun organisasi maka kemarin saya diminta sama Mas Indi untuk share bagaimana step by step timeline-nya untuk membangun ini gimana caranya biar kita bisa kompetensi bisa dapat bisa punya kompetensi how to influence people bagaimana cara membangun orang ada lima menurut John C. Maxwell satu dicintai Pak Munadi Pak Iqbal Pak Budiono Bu Antis Bu Suriani Pak Afif wajib kalau kita ingin menjadi seorang leader wajib dicintai bagaimana cara ini bangun hubungan dengan dosen dengan mahasiswa dengan mahasiswi dengan ibu kantir dengan jajaran direksi dengan jajaran sifitas akademika rektor warek dekan dan semuanya bangun teman-teman bangun hubungan dengan mereka dicintai satu dua dipercaya gimana caranya bangun kejujuran integritas tiga diikuti gimana caranya bantu tolong anda menolong anda membantu enak loh kalau sama Bu Yeni enak banget enak banget sama Bu Poppy aku dibantu aku disiapin jadi aku tinggal tanda tangan aja sih Alhamdulillah kalau sama Bu Sunarti aku bahagia kenapa ya enak banget tinggal disiapin orangnya kurang senyum suka ngeraktir jadi kalau anda ingin diikuti maka anda bangun mudahkan jangan dipersulit beri kabar gembira jangan ditakuti anda harus dekat dengan mereka ini menurut Johnson Maxwell yang keempat tahap menjadi seorang leader anda harus bangun kader karena anda gak selamanya di Uni Sula benar kata Pak Rektor tadi anda tidak selamanya memilih di sana maka yang harus anda rakan adalah anda harus bangun kader seluas mungkin sebanyak mungkin yang punya mindset yang sama dengan anda yang punya visi dan misi yang sama dengan anda yang kelima adalah live legacy jangan sampai ketika nanti anda keluar resep keluar pensiun dari Uni Sula mereka yeay alhamdulillah akhirnya si doi pensiun bahagia sekarang kita bebas kan bahaya alhamdulillah masya Allah suku ngejeng Pak Sarjuni masya Allah jadi sudah hadir jadi waktu saya terbatas mohon izin Pak minta waktu sebentar saja semoga nanti bisa dilanjutkan oleh beliau intinya nanti di beliau ya karena saya hanya muka di beliau itu dia jadi menurut John C. Maxwell saya ulangi untuk menjadi seorang leader minimal syarat utama dicintai dipercaya diikuti bangun kader selanjutnya live legacy tinggalkan pengaruh yang baik minimal apa minimal tinggalkan nama baik itu dia itu yang ketiga jadi ada anak satu mindset dua new skill creative thinking critical thinking yang ketiga leadership yang keempat building relationship oke mas Aziz saya sampai jam berapa ya karena Pak Sarjuni sudah hadir 5 menit lagi ya 3 menit lagi 3 menit lagi 3 menit lagi ya 3 menit ini ada 6 jadi saya semoga nanti yang 3 bisa saya susulkan ya building relationship ini penting ya perhatikan jadi salah satu foundernya Astra beliau juga dulu pernah memegang jadi salah satu menteri sebelumnya Pak Adhan Iskan beliau pernah mengatakan untuk membangun budaya organisasi dibutuhkan 3 hal satu leader dua budaya itu sendiri tiga ini penting komunikasi maka sehebat apapun seorang leader sehebat apapun konsep yang dia bawa sehebat apapun sistem prosedur yang sedang dikembangkan kalau komunikasinya butuh komunikasinya bottleneck maka ini masalah karena hampir semua konflik masalahnya di ini dan yang jadi masalah yang kedua kita seringkali memilih dian maka ada 5 pilar untuk membangunnya satu humanity jadi perbedaan personality nanti lawan bicara karena kan beda laki-laki sama perempuan jadi kalau ngobrol sama ibu ya bapak harus sabar kenapa karena ibu itu membutuhkan 6.000 sampai 8.000 posa kata setiap hari yang harus dikeluarkan bapak hanya 2.000 jadi kalau ibu contoh pulang kerja didelepon sama ibu bapak nanti sebelum pulang ke rumah tolong ambil laundry jangan lupa sabunya habis bapak mampir Indomaret setelah itu kan kita sudah punya janji sama yangkung untuk belikan roti khasnya semarah roti gembong nah bapak nanti mampir beli dua rasanya yang strawberry sama rasa coklat tapi jangan lupa ya mobilnya mama bensinnya habis nanti tolong keluar sebentar belikan bensin dan jangan lupa mama mama tuh hari ini pengen es krim rasa strawberry yang bercampur sama apokat yang ada di java tolong belikan ya kalau bapak digituin stres bapak kenapa karena bapak itu mono tracking singular fokus bapak hanya bisa mikir satu event di satu waktu kalau ibu beda ibu itu tangan kanan gendong bayi tangan kiri masa kaki kanan ngepel kaki kiri potong kuku bisa jadi anda harus bisa membedakan jadi itulah kenapa sekretarnya sebanyak yang cewek kenapa karena cewek itu multitasking cewek itu dia bisa banyak melakukan hal ini penting kenapa selama ini terjadi bentrok tawuran antara suami istri tawuran antara bapak dan ibu ya bisa jadi karena kita gak paham sampai yang kedua laki butuh butuh tujuan ketika bicara perempuan kalau bicara yang penting bicara tapi disini gak ada ya insyaallah disini gak ya gak jauh coba kalau perempuan bicara jadi bapak gak usah lebay gak usah baper kalau ibu ngomongnya nyelekit ngomongnya nyakitin karena ibu ngomongnya nyelekit dua menit kemudian ibu udah lupa ngomong apa itu ini gak usah baper ya Allah kenapa istriku galak kenapa istriku ngabekan kenapa istriku celek kenapa istriku marah-marah terus ya karena bapak tidak paham laki-laki bicara fakta perempuan mencahakan emosinya jadi kadang cerita yang sudah seribu kali diceritakan diceritakan lagi jadi dengerin aja pura-pura oh iya oh my god masa sih ma ya Allah keren banget mama hebat kok bisa gitu gimana caranya gimana caranya jadi bapak saya akan-akan ya itu skill yang yang harus dilatih dan bapak-bapak lebih faham daripada saya kemudian pilar yang kedua seimbang jadi tidak merasa lebih baik tidak merasa kita paling pinter tidak merasa saya sudah senior saya guru besar loh di Uni Sola saya mahasiswa banyak loh saya sudah pernah loh jadi wakil rektor saya sudah pernah diridekan loh jadi harus seimbang karena sama-sama hamba Allah maka mendahulukan untuk memaham oke suami istri bertengkar itu wajar bah yang gak wajar itu bukan suami istri tapi mesra dalinya koordinasi kok dalinya ini gak cuma komunikasi dalinya ini mau ada kepanitian kecil loh besok ada guru besar dari Ui datang berdalih 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 ya hati-hati jangan buka keran komunikasi na'udzubillah semoga Allah hindarkan kita saya pernah dan semoga saya diberi ampunan sama Allah terus disikfar kepada Allah ya pilar ketiga jadi benar-benar original jangan jadi munafik karena orang munafik dikeraknya neraka orang munafik itu di depan lembut ya Alhamdulillah terima kasih Bapak sudah berkenan untuk kehadir saya bahagia Bapak sudah bisa meluangkan waktu untuk kami di belakang itu aja datang sebentar aja nyebelin tau gak sih ini kan bahaya maka harus asli maka bersyukur yang depan sama belakangnya sama ya jadi selamat untuk hati yang siang dan sorenya tidak membawa kedengkian kepada siapapun ya gak benci gak menari-nari di atas penderitaan orang gak sedih ketika orang lain beli mobil baru fasilitas baru jabatan baru alangkah bahagianya kenapa? karena orang yang tidak ada kedengkian hidupnya dipenuhi dengan ahli surga pilar keempat hormati ini terakhir pilar keempat menghormati jadi kalau ini sering saya menangani beberapa kasus kemarin di Balkes Mas Magelang jadi mereka sudah mau MPP sudah mau pensiun sudah mau purna tapi masih jutaan masih silo mentality masih kerja sendiri-sendiri masih sering mendiamkan solusinya atasannya langsung pertemukan mereka kenapa? karena menurut Ibnu Hazem tatapan mata dengan mata itu menghilangkan gajalan di dalam hati sekali lagi ketemu langsung jangan lewat WA ketemu langsung ketika ada yang berselisih antara langkah 1 dengan langkah 2 antara bidang 1 dengan bidang 2 kalau lagi berselisih lagi jutaan maka anda harus pertemukan mereka semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan ini masih banyak tapi no problemo semoga lain waktu kita bisa silaturahim lagi mohon maulir batin terima kasih ini yang bisa kami sampaikan ini nomor handphone saya semoga bisa silaturahim di sosial media di nomor handphone kita bukan pertama kali bertemu dan bukan pertama kali berani salam hormat saya untuk Pak Rektor untuk Pasar Juni untuk 130 orang yang luar biasa masih tetap stay tune disini semoga setiap duduk-duduk kita menjadi aman jariah kita setiap keikhlasan kita mendengarkan ilmu dari yang za'if yang fakir ini mendapatkan balasan terbaik dari Allah menjadi jalan kebahagiaan untuk keluarga kesehatan untuk orang-orang terdekatnya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati